Intro Maraknya pedagang kaki lima yang kembali berjualan di trotoar disebut-sebut karena ada main dengan preman alias morang orang yang menguasai daerah itu Untuk satu lapak, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sewanya 500 ribu hingga 1 juta rupiah per bulan bergantung luas lapak yang diinginkan pedagang Uang itu disetorkan di awal, satu hari sebelum pedagang mulai berjualan Tim telusur membuktikan kebenaran hal itu Kami mencoba akan berjualan di trotoar di depan stasiun Tanah Abang Sejumlah pedagang mengarahkan kami hingga bertemu dengan penguasa daerah setempat Terima kasih Terima kasih ya ini dengan rotaknya gak apa-apa itu kan ya itu biasa nanti kalau ada yang namanya empor labnya itu kan itu dia udah kudeg sama dia dikejar-kejar tapi sekarang kan udah gak ngambil barang dia kalau ngejak namanya snipe gue harus dikirimkan ini aja saya sendirin sudah berapa kali dibambil bah manis naik ya rupanya sudah minggir ada gak orangnya ya kalau kalian ada disitu gue nanya-nanya tadi mau ada disitu apa jarang keluar kalau jam udah ada 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 apa saya nyeri saya nyeri saya nyeri situ ada ada adventure ada apa ada ini bang mau dagang mau cari lo pake masih ada yang potong tidak ini abang saya nih bang ini nama orang yang harus kami temui rupanya sangat dikenal oleh para pedagang disini namun sepertinya tidak mudah mencari orang yang dimaksud oh oh dagang iya ya ubat gak ada di celengsi gitu hehehe dagangnya harian bulan lu nyobain sebulan dulu bang makannya gimana ya enaknya dia mau bel bulan lah kita kalau hari yang berapa kalau hari yang berapa kalau bulan yang berapa kalau hari yang berapa jadi gini bulan sama kita dagang aja 1.500 sekarang kita 2.000 1.000 deh kalau hari ini 20.000 ketipan udah campur berusian oh beda lagi gimana itu berusian gimana ya bulanan 1.500 kalau lanjut bulan berikutnya 1.500 juta tapi ada harian juga buat kebersihan ini kumpung lagi ada satu saya gak bohong dimana itu ya disitu di pas tembok depan pas siun wisok pagi belakang di trotoar apa di dalam di trotoar apa di dalam oh ada lah trotoar kalau di dalam mah dan luar 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 itu aman saya diambil tapi kalau disitu mah aman saya kaki situ aman kalau pun trotoar tapi tembok kan garguling luar ini belakang lagi nih emang disini pahit-pahitnya kalau diambil wang bisa bantu ya saya pulangin itu kalau saya kata semua belakang lagi kan itu agak lah kok bayar sih mah tetap enggak saya itu enggak saya masalah saya masalah saya tidak bisa enggak dibagi enggak dibagi enggak lah saya saya bantuan pimpinnya tetap masyarakat lagi juga punya saya juga aman di luar juga aman kalau pimpinnya ini saya ngolong itu saya bohong pagi 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 iya makanya pagi bukan yang boleh yang boleh yang pingin sini harga dedil tadi kan mau udah kan besok pagi saya tungguin mau iya buat iya 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 rupanya inilah cara pedagang kaki lima nekat berjualan di trotoar atau badan jalan di kawasan tanah abang sejumlah orang yang menguasai lokasi ini memanfaatkannya dengan melakukan bisnis diam-diam jual beli trotoar tanah abang memang tanah abang itu menarik ya karena boleh kami sebut misalnya bahwa disana lah kami menemukan kata-kata preman ya preman yang diucapkan oleh semua pihak ya oleh Satpul PP nya oleh masyarakatnya dan oleh PKL nya nah preman itu yang dikatakan sebagai tukang hutip dan kemudian menyalurkan kepada pihak-pihak yang lain nah mengomentari ini maka memang mungkin saja ada misalnya pejabat PPDKI pejabat PPDKI yang mengatakan bahwa tidak ada preman di tanah abang kalau dalam hal ini konsepsinya adalah bahwa preman itu adalah semacam godfather atau apa ya big buddies gitu ya mungkin saja tidak ada ya tetapi paling tidak apa yang kami dapatkan adalah bahwa kelihatannya ada orang yang berperan sebagai middleman ini sebagai sebagai perantara dari pihak PKL kepada pihak-pihak yang tadi saya sebutkan Dugaan adanya kolaborasi preman dengan Satpol PP rupanya memuluskan bisnis gelap jual beli lapak hingga jual beli trotoar di sejumlah tempat Ombudsman menyebut ada tujuh titik keramaian di Jakarta rawan pungli oleh preman dan Satpol PP Lalu bagaimana pengakuan para pendagan kaki lima Vesek gampang Wow, gak boleh ngambil gambar biasanya gak boleh Emang, dari mana aja gak boleh Baik gitu ya Sebenarnya sekarang gak bisa harus ujin dulu ya Oh, barangan ma Semuanya Ijinnya kok ada bang? Gak ke kota kasih obnya langsung Agus ringgarangan Terima kasih telah menonton!